Sebuah tabung gas di bengkel AC mobil Candi Moto ketika Jumat siang meledak di bengkel tersebut yang melokasi di kecamatan Jambitimo, tepatnya di belakang rumah sakit Bratanata, Kota Jambi. Seorang mekanik bengkel tersebut mengalami cacat di beberapa bagian fisiknya akibat terkena ledakan tabung gas tersebut. Dari keterangan rekan sekejauh koban, kejadian ketika terjadinya pebaikan AC sebuah mobil minibus merk Toyota Innova, tiba-tiba tabung gas untuk pebaikan AC meledak yang tidak diketahui penyebabnya. Biasalah perawatan AC, nah tadi ada pengetesan, biasanya ada kebocoran kan? Ada yang aminnya evaporator, itu bocoran. Jadi kita tes kebocoran, nah kita nggak tahu, tiba-tiba meledak, entah meledakkan tabung gas, atau kemudiannya kita nggak tahu nih, itu aja sih. Mekanik sebagai koban bernama Firman usia 29 tahun, koban menjalani pengobatan di rumah sakit Bratanata, Kota Jambi. Kandil es krim Polsek Jambitimo, Ibtu Hasmi mengatakan, kasus hikos sedang ditangani dalam status penyelidikan. Adapun pada positif war tersebut, juga lakukan nyebabkan keusahakan berat di beberapa fasilitas bengkel. Kejadian perkara, kami cek memang benar. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, perban mekanik yang melaksanakan servis prion AC, sekarang dirawat di rumah sakit. Luli Molana, Jambi TV.